Halo semua, selamat datang di course biologi Mengenal biologi Nah ini merupakan lesson kedua Yaitu tentang biologi sebagai ilmu Apa sih tujuan dari lesson kali ini? Nah tujuan dari lesson kali ini Yang pertama yaitu untuk mengetahui Pengertian ilmu pengetahuan secara umum Yang kedua untuk mengetahui sifat-sifat biologi sebagai ilmu Kemudian yang ketiga untuk mengetahui Karakteristik biologi sebagai ilmu Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui komponen-komponen sains Nah kita masuk ke bagian yang pertama yaitu Apa sih itu ilmu pengetahuan? Nah ilmu berasal dari bahasa Arab Alima ya'lamu ilman Yang berarti mengerti, memahami dengan benar-benar Dalam bahasa Inggris disebut sains Dari bahasa Latin, sinsia atau pengetahuan Nah sedangkan dalam bahasa Indonesia sendiri Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistem-bersistem Menurut metode-metode tertentu Yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu Sedangkan terdapat beberapa definisi ilmu menurut para ahli Nah sepertinya contohnya menurut Muhammad Hatta Ilmu mendefinisikan suatu pengetahuan yang teratur tentang hukum kausal Dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya Maupun menurut kedudukannya Tampak dari luar maupun menurut bangunan yang di dalam Nah sebenarnya masih terdapat beberapa pengertian ilmu menurut ahli yang lain Yang tadi merupakan salah satu contohnya aja Nah kemudian kita masuk ke ciri-ciri ilmu menurut terminologi Nah ada beberapa ciri ilmu menurut terminologi Yang pertama yaitu ilmu adalah sebagian pengetahuan bersifat koheren Empiris, sistematis, dapat diukur dan dapat dibuktikan Nah yang kedua yaitu berbeda dengan pengetahuan Ilmu tidak pernah mengartikan kepingan pengetahuan suatu putusan tersendiri Sebaliknya ilmu menandakan keseluruhan kesatuan ide Yang mengacu ke objek yang sama dan saling berkaitan secara logis Karena itu koherensi sistematik adalah hakikat dari ilmu Nah yang ketiga yaitu Ilmu tidak memerlukan kepastian lengkap berkenaan dengan masing-masing penalaran perorangan Sebab ilmu dapat memuat di dalamnya dirinya sendiri Hipotesis-hipotesis dan teori-teori yang sepenuhnya dimantapkan Nah kemudian berkaitan dengan konsep ilmu Ilmu pengetahuan adalah ide bahwa Metode-metode dan hasil-hasil yang terbukti pada dasarnya Harus terbuka kepada semua pencari ilmu Nah kemudian yang selanjutnya yaitu Ciri hakiki dari ilmu ialah metodologi Nah yang terakhir yaitu Kesatuan setiap ilmu bersumber di dalam kesatuan objeknya Yang membuat perbedaan antara objek material dan objek formalnya Dari segi teori skolastiknya Nah kemudian kita masuk ke sifat biologi sebagai ilmu Yang pertama yaitu memiliki objek kajian Suatu ilmu harus memiliki objek kajian Contoh ilmu matematika memiliki objek kajian berupa angka Ilmu kimia memiliki objek kajian berupa zat-zat beserta sifatnya Nah sedangkan untuk biologi sendiri Objek kajiannya merupakan makhluk hidup Nah yang sifat biologi yang kedua sebagai ilmu yaitu memiliki metode Metode artinya pengetahuan itu diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol Pengembangan ilmu pengetahuan tidak dapat dilakukan secara asal-asalan Tetapi menggunakan cara atau metode tertentu Metode yang digunakan ini bersifat baku dan dapat dilakukan oleh siapapun Nah ciri sifat yang ketiga yaitu sistematis Sistematis artinya pengetahuan ilmiah itu tersusun dari suatu sistem Tidak berdiri sendiri Satu dengan yang lain saling berkaitan Saling berkaitan saling menjelaskan Sehingga seluruhnya merupakan satu kesatuan yang utuh Contohnya dalam biologi Jika kita akan mempelajari tentang sel Maka materi yang akan kita pelajari perlu mendapat dukungan dari materi lain Misalnya tentang jaringan, organ, sistem organ, dan individu Demikian pula sebaliknya Sehingga pengetahuan-pengetahuan itu tidak bertolak belakang Sehingga ilmu pengetahuan bersifat sistematis adalah bahwa sebuah pengetahuan harus memiliki hubungan ketergantungan dan keteraturan Tidak boleh ada unsur-unsur yang saling bertolak belakang Nah, masuk ke sifat yang keempat yaitu universal Berlaku umum artinya pengetahuan ilmiah itu tidak banyak berlaku atau dapat diamati oleh seseorang atau beberapa orang saja Tetapi semua orang dengan cara eksperimentasi yang sama akan memperoleh hasil yang sama atau konsisten Contohnya, dalam biologi pada reproduksi seksual selalu dimulai dengan adanya pertemuan antara sperma dan sel telur Anda pikirkan apakah hal itu berlaku untuk semua jenis makhluk hidup Jika benar, berarti ilmu itu berlaku secara umum atau bersifat universal Jadi kebenaran yang disampaikan oleh ilmu harus berlaku secara umum Nah, sifat selanjutnya yaitu bersifat objektif Objektif artinya pengetahuan itu sesuai dengan objeknya Kesesuaian itu dapat dibuktikan dengan penginderaan atas dasar empiris atau pengalaman Bagaimana jika ilmu bersifat tidak objektif? Dapatkah ilmu itu dimanfaatkan untuk keseritaan manusia? Nah, sebuah ilmu harus menggambarkan keadaan secara apa adanya Yaitu mengandung data dan pernyataan yang sebenarnya atau bersifat cucur Bebas dari prasangka atau kepentingan dan kesukaan pribadi Nah, saat ini ilmu biologi sudah mengalami perkembangan yang luar biasa Nah, sifat selanjutnya dari biologi sebagai ilmu yaitu analitis Jika ingin mempelajari struktur dan fungsi tumbuhan Maka Anda akan mempelajari bagian-bagian yang lebih rinci Yaitu akar, batang, daun, dan sebagainya Itulah sebabnya kajian suatu ilmu dapat terbagi-bagi menjadi bagian yang lebih rinci Guna memahami berbagai hubungan, sifat, serta peranan dari bagian-bagian tersebut Nah, sifat yang terakhir yaitu verifikatif Suatu ilmu mengarah pada tercapainya suatu kebenaran Misalnya, teori tentang generasio spontanea Menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati yang sudah diakini kebenarannya Tetapi, akhirnya teori itu digugurkan oleh teori biogenesis Yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup juga Nah, akhirnya teori ini diakini kebenarannya sampai sekarang Kemudian kita masuk ke karakteristik biologi sebagai ilmu Ilmu pengetahuan berkembang karena hakikatnya manusia yang serba ingin tahu Mengembangkan ilmu pengetahuan tidak harus berawal dari nol Melainkan bisa dari hasil penelitian orang lain Asal sesuai dengan karakteristik sains itu sendiri Nah, biologi memiliki karakteristik yang sama dengan ilmu sains lainnya Nah, karakteristik biologi sebagai ilmu Yang pertama yaitu objek kajian Berupa benda konkret dan dapat ditangkap indera manusia Nah, dapat dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris atau pengalaman nyata Kemudian, yaitu memiliki langkah-langkah sistematis yang bersifat baku Yang ketiga yaitu menggunakan cara berpikir logis Yang bersifat deduktif artinya berpikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus menjadi ketentuan yang berlaku umum Yang bersifat deduktif artinya berpikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menjadi ketentuan khusus Ini maksudnya induktif dan deduktif Kemudian, hasilnya bersifat objektif atau apa adanya terhindar dari kepentingan pelaku atau subjektif Hasilnya berupa hukum-hukum yang berlaku umum dimanapun diberlakukan Nah, selanjutnya kita masuk ke komponen sains Apa aja sih komponen sains? Yang pertama yaitu sikap ilmiah Sikap ilmiah merupakan sikap yang harus dimiliki untuk berlaku objektif dan jujur saat mengumpulkan dan menganalisa data Yang kedua yaitu proses ilmiah Proses ilmiah merupakan perangkat keterampilan kompleks yang digunakan dalam melakukan kerja ilmiah Nah, yang ketiga yaitu produk ilmiah Merupakan suatu hasil dari buah pemikiran dan penelitian yang dilakukan terus-menerus sehingga menghasilkan suatu karya Nah, kita masuk ke komponen sains yang kedua yaitu tentang proses ilmiah Ada sains dasar, ada sains terpadu, dan ada proses ilmiah Nah, ini kita akan bahas di lesson selanjutnya yaitu mengenai proses ilmiah Nah, mungkin sekian dulu untuk lesson kali ini Sampai jumpa di lesson selanjutnya Semoga lesson ini bermanfaat dan terima kasih